Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kuhab, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mendukung dalil pembuktian diperlukan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Berdasarkan pasal 1 angka 27 Kuhab, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK 65-2010 kemudian memberikan perluasan makna terhadap definisi saksi dalam Kuhab, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian bunyi pasal 229 ayat 1 Kuhab. Apabila pemberian uang kepada saksi berdampak pada materi kesaksian yang akan diberikan, seperti memberikan keterangan palsu, bohong, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum. Saksi yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal mengenai memberikan keterangan palsu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang kepada saksi untuk hadir di persidangan tidak dilarang, namun apabila pemberian uang tersebut berdampak pada diberikannya keterangan palsu di atas sumpah di muka pengadilan, maka terhadap saksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.